Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 5 Pandangan semua orang terasa silau, terdengarlah Kinji menjerit kaget, tahu-tahu pedang CIHOU sudah tersimpan kembali, meski Kinji tidak keroboh, namun pada tubuhnya telah bertambah tujuh luka berdarah. Siapapun tidak tahu jelas kera bagaimana CIHOU melukai Kinji hingga tujuh tempat itu, bahkan tersebar di antara kedua bahu, dada perut dan iga. Wajah Kinji yang lonjong serupa muka kuda itu tampak pucat pasi dan berdiri melongo tanpa bergerak. Si buntak pun terkesima dan ketakutan setengah mati, selagi orang lain tidak memerhatikan dia, diam-diam ia mengeluyur keluar. Padahal CIHOU berkata, Hiatsu Kin Heng ini telah kutusuk dengan ujung pedang, mendengar orang dapat menusuk Hiatsu dengan ujung pedang, saking kagumnya Oh Putjiu menghela nafas. Terdengar CIHOU melanjutkan, kalian boleh membawa Kin Heng ini kepada jago pedang berbaju putih itu, suruh dia memeriksa lukanya. Katakan orang yang melukai dia ini sedang menanti di pantai laut timur, di harap Ikyamke, jago pedang berbaju putih, itu datang kemari untuk menempurnya. Ong Puan Hiap bekenyip kening, ucapnya, Hoya, jika engkau pergi sendiri kesanakan lebih cepat beres CIHOU tersenyum getir, katanya, sejak belasan tahun yang lampau pedangku dikalahkan seorang, aku bersumpah selama hidup ini takkan menginjak daratan lagi. Hah, di zaman ini ilmu pedang siapa pula yang dapat mengalahkan Hoya, tanya Ong Puan Hiap dengan melengak. CIHOU menghela nafas perlahan tanpa menjawab. Dan bagaimana bila Pek Ikyamke itu tidak mau datang kemari, tanya Ong Puan Hiap setelah terdiam sejenak. Jika dia datang demi ilmu silat, setelah melihat ketujuh tempat luka Kin Ji, apapun juga dia pasti akan bertempur denganku, ucap CIHOU. Kalau tidak, maka dia hanya menggunakan ilmu silat sebagai alasan untuk membunuh orang, jika begitu, bolehlah kalian mengerubutnya beramai-ramai tanpa perkara. Ong Puan Hiap memandang Kin Ji sekejap, katanya kemudian dengan menyesal, untuk membawa kuda ini, ku kira harus bikin repot padamu. Oh put jiu tanpa banyak omong mereka terus berangkat dengan membawa si muka kuda Kin Ji yang terluka itu. Menjelang fajar, suasana sunyi dan remang-remang. Di atas benteng kota Lok Yang, di suatu lekukan duduk seorang berbaju putih tanpa bergerak serupa patung, hanya rambutnya yang panjang terurai melambai tertiup angin. Sebatang pedang panjang tersandang di punggungnya, sepotong kain belacu menjadi ikat kepala sebatas alis menaungi wajahnya yang kelam sehingga terlihat misterius menyeramkan. Dengan sorot mecoh hambar ia memandang keremangan kota Lok Yang dengan termenung, memandangi beribu atap rumah yang terhampar di depan dengan perasaan sunyi, di tengah beribu rumah penduduk sekian banyak itu ternyata tiada seorang pun mampu melawannya. Ketika cahaya seng surya mulai menembus kabut pagi di ufuk timur, perlahan si baju putih berbangkit dan menuruni benteng kota menuju ke arah barat, setiap langkahnya berjarak sama, tegap dan mantap. Di barat kota Lok Yang, di tengah pepohonan yang rimbun menelusur sebuah jalan berbatu kerikil, suasana masih senyap, tapi kalau diperhatikan dapat terlihat di bawah setiap pohon yang tumbuh di tepi jalan sama berdiri. Seorang lelaki berbaju putih dengan sikap tegang dan siap-siaga seakan-akan menanti kedatangan tamu agung dan juga siap menghadapi musuh. Pada ujung jalan adalah sebuah kompleks perumahan yang cukup luas, keadaan sepi, segenap penghuni perkampungan itu seperti masih tidur lelap. Tapi begitu memasuki pintu gerbang perkampungan segera terlihat keramaian orang berlalu lalang, namun setiap orang tetap bungkam saja biarpun satu sama lain berpapasan. Di depan kelihatan sebuah ruang besar, segala perabot di situ sudah disinkirkan sehingga suasana kelihatan lengang dan agak seram, mendadak sembilan orang berbaju putih muncul berturut-turut dan duduk menjadi satu baris di satu sisi dekat dinding. Perayawakan kesembilan orang ini berbeda-beda, gerak-gerik juga tidak sama, tapi sikap mereka kelihatan penuh semangat, gagah perkasa. Kesembilan orang sama membawa sebuah kantong hijau, pandangan mereka sama tertuju keluar pintu. Kabut di luar sudah mulai buyar dan sinar seng surya memancar dengan gemilangnya, seorang yang duduk di tengah berucap, Sudah waktunya, belum lenyap suaranya mendadak seekor merpati pos terbang masuk, seketika kesembilan orang saling pandang dengan tegang dan tidak bersuara lagi. Sementara itu si baju putih tadi sudah dekat ujung jalan batu tadi, mendadak terdengar teriakan menggelegar seorang, serentak ratusan orang yang berdiri di kedua sisi jalan membentak, sambut tamu ratusan golok seketika terangkat ke atas dan terpasang menjadi palang golok di bawah barisan pohon. Suasana tegang dan himat. Si baju putih tetap memandang ke depan tanpa peduli ratusan orang bergolok itu, selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Tiba-tiba dari halaman seorang membentak pula, sambut tamu suaranya terlebih lantang daripada tadi, serentak dari pintu gerbang hingga undakan ruang pendopo beratus lelaki kekar sama mengangkat golok masing-masing dan dipalangkan di atas. Bila mana si baju putih berjalan menyusuri barisan golok, asalkan golok membacok ke bawah, biarpun tubuhnya terbuat dari baja juga akan tercengcang menjadi perkedel. Beratus lelaki bergolok itu sama membatin, coba lihat apakah dia berani melalui barisan golok ini ternyata tanpa pikir si baju putih langsung menerobos barisan golok itu, beratus golok mengilat itu dianggapnya seperti besi karatan saja, langkahnya tetap tegap dan mantap dengan jarak yang sama, tidak cepat juga tidak lambat. Semua orang sama melongo dan kagum juga terhadap ketabahan orang. Setelah menerobos barisan golok, si baju putih melangkah ke dalam ruangan pendopo, dengan sikap dingin ia berdiri di depan kesembilan orang tadi, sorot matanya yang tajam memandang orang pertama di sebelah kiri terus berpindah hingga orang paling akhir di ujung kanan. Sorot matanya bergerak sangat cepat, tapi dirasakan orang lain sedemikian lambannya, suara gertakan dan barisan golok di luar ternyata tidak mengurangi sedikitpun ketabahan orang ini, keruan diam-diam kesembilan tokoh itu terkesiap, mereka heran apakah benar orang ini memang tidak takut mati. Setelah memandang kesembilan orang itu, agaknya si baju putih dapat merabah isi hati mereka, dengan dingin ia berkata, orang persilatan memang pantas kugur demi ilmu silat, biarpun aku mati di bawah golok juga sesuai dengan kewajibanku, mati pun takkan menyesal, orang yang duduk di tengah memandang kawan di ujung kiri dengan muka bersemu merah, katanya kemudian, hari ini selain kesembilan tokoh utama daerah Tiong Chiu sudah berkumpul di Lian Hun Cheng ini, segenap anak murid kesembilan perguruan juga berada di sini. Dalam pertempuran ini, bila mana Anda dapat menang, maka tidak perlu lagi berkunjung kian kemari mencari lawan, orang ini bermuka tirus, metu cekung, jelas ilmu silatnya tinggi dan juga pandai menggunakan akal. Si baju putih memandangnya sekejap dan berucap, kising Pang Jing betul, aku Pang Jing, sahut orang itu. Baik, ayo mulai kata si baju putih. Pang Jing mendengus, hari ini kami bersembilan sama hendak belajar kenal denganmu, soal siapa yang akan turun tangan lebih dulu tidak ditentukan olehmu. Sebab pertarungan hari ini sangat besar sangkut pautnya, kami sudah menimbang dengan masak, bahwa berkumpulnya kami di sini bukan sengaja memberi kelonggaran padamu melainkan hendak menempurmu secara bergiliran. Untuk menguras tenagamu, dengan begitu kawan yang turun tangan terakhir akan banyak menghemat tenaga hingga mudah menundukanmu. Meski tindakan ini rada kurang gemilang, namun tidak sampai melanggar semangat pertandingan, sebab kalau tidak, bila mana beribu penghuni Lian Hun Cheng ini mau men kerubut, maka, hehehe, sampai di sini ia hanya terkekeh beberapa kali dan tidak meneruskan. Apa salahnya jika kau coba dulu ujar si baju putih? Tengah Pang Jing bicara, ada kawannya yang memberi kedipan mata agar dia tidak banyak bicara. Ada lagi yang kelihatan malu dan ada pula yang menunduk. Mendadak lelaki berwok yang duduk di sebelah kanan berdiri dan berseru, apa yang dikatakan tadi menjadi tanggung jawab orang Shippang sendiri dan tidak ada hubungannya dengan aku Witianpa. Jika kau ingin bergerak, biarlah Witianpa melayanimu dulu, baik, silakan jawab si baju putih. Meski Witianpa atau si macan tutul terbang ini berwatak kasar dan lugas, tapi menghadapi lawan tangguh, tindak tanduknya tidak terburu nafsu. Ia angkat kantong hijau, lalu melangkah keluar dengan perlahan. Sementara itu Seng Surya sudah terbit dan sedang memancarkan cahayanya yang keemasan sehingga beratus golok kawanan lelaki di halaman itu sama gemerlapan. Simpan kembali senjata masing-masing, bentak Witianpa. Seketika beberapa puluh orang menurunkan goloknya, tentunya mereka itu anak murid Witianpa. Selang sejenak, kedelapan tokoh lain juga sama memberi tanda sehingga kemilau golok di halaman tidak kelihatan lagi. Si baju putih tahu perintah menyimpan kembali golok masing-masing itu adalah agar cahaya golok yang gemerlapan itu mungkin akan menyilaukan matu dan memengaruhi pertarungan mereka. Diam-diam ia menduga kesembilan tokoh ini pasti bukan jago sembarangan. Ia justru berharap kepandayan Witianpa ini cukup tinggi sehingga memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Setelah memandang sekitarnya, Witianpa lantas menjura kepada orang yang duduk di tengah, lalu ia buang kantong hijau sehingga kelihatan senjata yang semula terbungkus oleh kantong itu, kiranya sepasang liusing lian cutui, bola berantai panjang. Awas, bola berantai ini panjang seluruhnya hampir dua tombak, sudah beratus tokoh yang pernah kuhadapi, harap engkau waspada, ucap Witianpa. Habis merucap, perawakannya yang tinggi besar itu mulai berputar, langkahnya ringan tanpa mengeluarkan suara, hanya rantai menyentuh tanah menerbitkan suara gemerencing. Suara gemerencing itu makin lama makin keras, langkahnya juga bertambah cepat. Namun jaraknya dengan si baju putih tetap lebih dari setombak, umpama mendadak pedang si baju putih bergerak juga takkan mencapai sasarannya. Betapa tinggi kepandaian si baju putih, biarpun dapat menang, tapi bila ingin. Sekali tusuk merobohkan lawan rasanya tidaklah semudah itu. Sekonyong-konyong Witianpa mementak, bola berantai itu melayang ke depan membawa suara mendasing dan menghantam leher si baju putih. Mendadak si baju putih angkat kedua tangannya ke belakang pundak kiri, kedua tangan memegang tangkai pedang, seret, pedang terlolos sejengkal, semua orang mendengar suara terang sekali, pada detik berbahaya si baju putih telah membentur bola berantai Witianpa dengan tangkai pedang. Padahal bola berantai itu merupakan senjata andalan Witianpa, tenaganya tidak lemah, sekali sendalia tarik kembali bola sebelah kanan, menyusul bola sebelah kiri lantas menyambar lagi ke depan. Begitulah kedua bola berantai sambar bergantian, pandangan semua orang sampai kabur, hanya terdengar deru angin disertai gemerencing nyaring, pedang si baju putih tetap belum dilolos dan 18 kali serangan bola berantai Witianpa sama tergetar mencelat oleh tangkai pedang. Tiba-tiba dua larik cahaya perak menyambar, selarik sinar hijau menerobos di tengah cahaya perak, menyusul suara Witianpa menjerit dan roboh terkapar tanpa bernyawa lagi. Ternyata pedang si baju putih sudah terlolos, darah segar menitik dari ujung pedangnya. Suasana sunyi senyap, tiada seorang pun berani bersuara. Kedelapan tokoh yang berada di tengah ruangan juga diam saja, apa yang terjadi ini seperti sudah terduga oleh mereka. Serentak empat orang berlari masuk, mayat Witianpa dibungkus dengan kain kafan terus diangkut keluar sama cepatnya seperti datangnya tadi. Hanya dalam sekejap sama tokoh termasyur serupa Witianpa sudah tamat untuk selamanya. Dengan sorot metel, tajam si baju putih memandang ujung pedangnya, darah sudah menitik habis, ucapnya, berikutnya orang yang duduk di sebelah Witianpa berdiri perlahan dan tampil ke depan. Perayawakan orang ini kurus kering, muka pucat kuning, namun sinar matanya tajam, ia pun membawa sebuah bungkusan besar yang lekak-lekuk, isinya seperti bukan senjata. Si baju putih meliriknya sekejap, katanya, Jit Jiu Tai Sing Kyaung Huyah, jawab si kurus kering alias Jit Jiu Tai Sing atau si monyet bertangan tujuh. Perlahan ia menuju ke pojok ruangan, dibukanya bungkusan dan isinya ternyata beberapa kantong senjata rahasia piawi yang berwarna-warni. Kyaung Huyah mengikat setiap kantong senjata itu pada pinggangnya dengan teliti, seperti tempat kantong senjata itu sudah melalui perhitungan yang cermat dan jitu agar caranya mengambil dapat terlaksana dengan cepat dan bebas tanpa rintangan. Ia berbaju putih sehingga kantong senjata yang berwarna-warni itu menjadi hiasan yang menarik. Pedang si baju putih terjulur ke bawah dan memandang Kyaung Huyah dengan dingin, setiap gerak-gerik hadirin yang berada di ruangan tiada seorang pun lolos dari sorot metu dingin si baju putih. Setelah Kyaung Huyah berbenah, lalu ia berdiri tegak di pojok sana, serunya, orang si Kyaung terkenal karena senjata rahasia yang kugunakan, selain ini tidak mempunyai keahlian lain. Untuk ini apakah Anda sudi memberi petunjuk seperlunya boleh, silakan sahut si baju putih. Dalam ketujuh kantongku ini terisi senjata rahasia yang tak terhitung jumlahnya, pernah sekaligus ku binasakan 36 bandit hok busan, tutur Kyaung Huy. Sekarang Anda hanya melayaniku dengan pedang, mungkin takkan menguntungkan dirimu, ia bicara dengan suara datar, dalam keadaan bagaimanapun tidak memperlihatkan sesuatu emosi. Si baju putih tidak bicara lagi, bahkan meliriknya saja tidak. Padahal biasanya lawan yang berhadapan dengan Kyaung Huy betapapun tidak berani meremahkan dia dan kedua tangan Kyaung Huy pasti akan diperhatikan, sebab dari tangan Kyaung Huy itulah kemungkinan maut akan menyambar tiba. Tapi sekarang si baju putih ternyata tidak memedulikan tangannya, keruan ia heran dan mendongkol, tapi juga girang. Dilihatnya semangat tempur si baju putih seakan-akan mengendur, pedang juga terjulur tak acuh ke depan, sama sekali tidak ada tanda siap tempur. Pada saat itulah, mendadak kedua tangan Kyaung Huy bergerak cepat, dua tangan seakan-akan berubah menjadi berpuluh tangan meraba kantong yang tergantung di pinggangnya. Inilah caranya menghamburkan senjata rahasia, kepandaian andalannya yang disegani, tidak ada orang tahu dari arah mana dan senjata rahasia apa yang akan dihamburkannya. Apalagi jaraknya dengan si baju putih sekarang hampir dua tombak jauhnya, jika si baju putih ingin sekali tusuk membinasakan Kyaung Huy jelas tidak mungkin. Karena yakin dirinya sudah dalam posisi tak terkalahkan, barulah mendadak Kyaung Huy membentak, berbareng berpuluh bintik sinar perak pun berhamburan. Sekilas pandang hamburan berpuluh sinar perak ini seperti kacau tanpa perhitungan, tampaknya tidak ditujukan kepada si baju putih. Tapi setiap tokoh yang hadir di situ sama tahu bila mana berpuluh titik putih itu menyambar sampai di depan si baju putih, segera akan terjadi benturan dengan suaranya ring, ada yang terpental balik dan ada yang berputar untuk menyerang belakang si baju putih. Itulah Kyaung menimpuk senjata rahasia yang amat mahir, dan sangat keji. Siapa tahu, pada detik berbahaya itulah sekonyong-konyong si baju putih melompat ke atas, pandangan semua orang sama silau oleh berkelebatannya cahaya hijau menyelinap di tengah berhamburnya bintik perak. Menyusu lantas terdengar jeritan Kyaung Hwi, kontan ia roboh terjungkal, sebatang pedang telah menembus batok kepalanya dan memanteknya di lantai. Pada saat yang sama, berpuluh bintik senjata rahasia itu baru membentur dinding, si baju putih tampak menempel di langit-langit rumah serupa cecak. Rupanya pedang digunakannya sebagai senjata rahasia untuk membunuh Kyaung Hwi. Sama sekali Kyaung Hwi tidak menyangka pedang lawan akan disambitkan, ia cuma memerhatikan serangan sendiri dan lupa menjaga diri. Ketika diketahui cahaya hijau menyambar tiba secepat kilat, ingin menghindar pun sudah terlambat. Sejak dia mulai turun tangan sampai roboh binasa, semua itu hanya berlangsung dalam sekejap saja, tatkala senjata rahasia membentur dinding dan rontok ke lantai, si baju putih juga lantas berdiri di depan Kyaung Hwi, pedang sudah dilolosnya kembali seperti tidak pernah terlepas. Darah menyembur dari tubuh Kyaung Hwi sehingga baju putih penuh bintik merah darah. Sisa ketujuh tokoh yang lain sama diam saja, semuanya memandang kematian seperti pulang ke rumah, tidak ada yang gelisah atau cemas. Kembali empat lelaki kekar berlari masuk dan membungkus mayat Kyaung Hwi dengan kain putih dan diusung keluar. Dan siapa berikutnya ucap si baju putih perlahan. Orang yang duduk di sebelah Kyaung Hwi perlahan berdiri dan berkata, Jibun Timohon petunjuk orang ini bertulang pelipis tinggi, pipi kempot, kaki dan tangan panjang besar, tubuh jangkung. Dengan tak acuh si baju putih memandangnya sekejap dan berucap, Tai Lik Sin Chiu, baik silakan mulai jah bunti alias Tai Lik Sin Chiu atau si elang sakti bertenaga raksasa. Ia pun membuka bungkusan senjata yang dibawanya, serem tak sebatang toya tiga ruas terpegang di tangan dan mengeluarkan suara gemerantang. Sementara itu dua ratusan li di luar kota Lokyang, sebuah kereta besar ditarik dua ekor kuda sedang dilarikan secepat terbang. Penumpang dalam kereta adalah Hong Poan Hiap dan Oh Put Jiu. Si muka kuda Kinji meringkuk di pojok karena hiatu tidur tertutup. Kusir kereta adalah seorang lelaki kekar berbaju compang-camping, agaknya seorang anggota kepang. Sama sekali ia tidak kasihan kepada kedua ekor kuda itu, cambuknya tiada hentinya menghujani punggung kuda sehingga babak belur. Berulang Hong Poan Hiap melihat cuaca dan bergumam, wah, terlambat, terlambat, terlambat bagaimana tanya Oh Put Jiu. Hari ini kesembilan tokoh Tiong Chiu berjanji akan berhadapan dengan jago pedang berbaju putih itu, saat ini mungkin mereka telah mengalami nasib. Malang, ujar Hong Poan Hiap. Oh Put Jiu menghela nafas, katanya, manusia berusaha, tian yang menentukan. Jika benar, mendadak Hong Poan Hiap mengebrak kabin kereta dan berteriak, untuk apa kau bicara lagi? Kalau bukan gara-gara keponakanmu itu dan buang-buang waktu, saat ini tentu sudah sampai di sana, Oh Put Jiu tidak berani bicara lagi. Hong Poan Hiap masih terus mengomel panjang pendek, tidak cuma mulut saja mengomel, perutnya juga mencaci maki, jadi dua macam suara makian bercampur baur seruaka dua orang yang sedang bertengkar. Oh Put Jiu merasa geli dan juga mendongkol karena menjadi sasaran makian orang. Sekonyong-konyong kuda meringkik, kereta pun berguncang hebat, tahu-tahu kereta selip ke tepi jalan. Ada apa bentak Hong Poan Hiap? Sembari bicara ia terus mendorong pintu kereta dan begitu lenyap suaranya ia sudah berada di luar, sungguh cepat luar biasa reaksinya. Ternyata salah seekor kuda sudah menggeletak binasa, kuda yang lain juga sempoyongan hendak roboh, mulut tampak berpusa. Ai, kuda ini pun tidak berguna lagi, ucap si kusir dengan menyesal. Hong Poan Hiap tampak gelisah, katanya sambil mengentak kaki, sialan, pada saat genting justru selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Cuka Tong bilangkah seorang kusir mahir, kenapa juga tidak becus begini si kusir menunduk? Jawabnya, hamba sudah berusaha sekuat tenaga, namun kedua ekor kuda ini. Ai, sebenarnya kedua ekor kuda ini pun kuda pilihan, tapi betapa hebat kuda ini juga tidak tahan dilarikan secara begini, Ong Poan Hiap tidak sabar lagi, ia melompat maju, katanya, bila terlihat ada kereta lalu hendaknya segera dicegat, siapapun penumpangnya harus diturunkan dulu. Habis itu gunakan kudanya dan segera menyusul ke lian hunceng, tahu belum lagi si kusir menjawab, segera Oh Put Jiw bertanya, Tiampu hendak pergi kemana ku berangkat dulu ke sana, akan ku cari akal untuk mengulur waktu, belum lanjut ucapannya segera Ong Poan Hiap berlari pergi. Anggota Kepang yang menjadi kusir, maliang, menghela nafas, ucapnya, tak tersangka Ong Chiampu sedemikian keras wataknya. Ai, kenapa beliau tidak pikir tiada kuda di dunia ini yang bisa lebih cepat daripada kakinya, belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari kejauhan ada suara derap lari kuda, bayangan kereta pun kelihatan, betapa cepat datangnya kereta ini kalau tidak disaksikan sendiri sungguh sukar dipercaya. Di ruang pendopo Lian Hun Cheng sekarang, kecuali jago pedang si baju putih, kesembilan tokoh utama Tiong Chiw kini tersisa lima orang saja. Si baju putih tidak ada tanda kelelahan, hanya sikapnya tambah tak acuh, setelah memandang hadirin sekejap, lalu bergumam. Masih ada empat, lima tukas Tising Jiupang Jing. Kau tidak setimpal bergebrak denganku, jengek si baju putih tanpa meliriknya. Air muka Pang Jing berubah, teriaknya gusar, kenapa, yang ingin ku tempur adalah jago silat, dan bukan pengecut, jengek si baju putih. Muka Pang Jing sebentar merah sebentar pucat, sejenak kemudian ia tergelak, katanya, biarpun engkau tidak sudi bergebrak denganku, ku kira engkau pun tidak dapat bertindak sesukamu, jika aku tidak mau turun tangan, siapapun tidak dapat memaksaku, ucap si baju putih dengan ketus. Tising Jiupang Jing terbahak-bahak, katanya, setiba di sini, setiba di sini lantas kau mau apa bentak si baju putih, mendadak ia bergerak cepat menyelingap ke tengah-tengah gerombolan orang banyak di halaman sana, di mana ia lewat segera terdengar jerit kaget orang banyak. Hanya sekejap saja si baju putih sudah putar balik ke tengah ruangan sambil mengempit berpuluh batang golok, sekali pentang tangan, berpuluh golok itu dibuangnya ke lantai hingga menerbitkan suara gemerantang keras. Dengan pandangan mengejek ia hanya melirik Pang Jing tanpa bicara. Sikapnya yang angkuh itu seakan-akan hendak bilang. Biarpun kau pandang tempat ini serupa tembok baja dan dinding besi, bagiku justru tidak lebih seru pada era tak bertuan, air muka Pang Jing kelihatan pucat, seperti ingin cari alasan untuk berbicara lagi, namun si baju putih tidak menghiraukannya pula, jengeknya, masih ada empat orang, siapa berikutnya seorang lelaki bermata besar dan beralis tebal tampil ke muka. Di antara kesembilan tokoh Tiong Chiu, usia orang ini kelihatan paling muda, yaitu antara 2627 tahun, tapi justru paling gagah perkasa, langkahnya kuat mantap. Begitu ia merobek bungkusan senjata, segera terlihat sepasang senjata aneh, seru paguatan dan seperti gancu. Tiongho ucap si baju putih sambil memandang senjata orang. Betul, jawab si lelaki alis tebal. Sudah lama ku dengar Jit Song Chian, Tombak Gugur 7, Tiongho ucap. Merupakan tokoh kedelapan di antara ketiga belas jenis senjata aneh zaman ini, ku yakin pasti dapat belajar kenal dengan jurus seranganmu yang hebat. Sisa keempat tokoh yang lain saling pandang sekejap, semua merasa kejut dan heran dari mana jago pedang dari lautan sana bisa sedemikian hafal terhadap seluk-beluk dunia persilatan di daratan Tionghoan. Maaf, senjataku ini meliputi empat jurus dan tiga daya guna, terpaksa tidak dapat ku jelaskan satu persatu, kata Tiongho ucap sambil langkat senjata Jit Song Chian. Tidak soal, silakan kata si baju putih. Tapi sebelum pertarungan sengit terjadi, tiba-tiba terdengar bentakan orang di luar sana, jangan bergebrak dulu baru terdengar suaranya serentak seorang melayang tiba secepat terbang. Jit Song Chian diturunkan kembali oleh Tiongho u. Tising Jiu Pang Jing berempat juga melengat, tapi sekilas pandang legalah perasaan mereka, kata Pang Jing, syukur akhirnya Ong Heng datang juga, kiranya orang yang melayang tiba ini memang benar si tokoh anehong poan hiap adanya, kelihatan bajunya basah kuyuk, dengan napas agak terengah sampai sekian lama ia tidak sempat bicara. Ternyata jarak perjalanan 200 li jauhnya telah ditempuhnya dalam waktu 2 jam, betapa mengejutkan gintangnya sungguh sukar dilukiskan. Dan dengan sendirinya tenaga yang terkuras juga sukar dibayangkan. Si baju putih memandangnya sekejap dengan dingin, ucapnya kemudian, Memang gintang yang hebat T, terima kasih, kata Ong Poan Hiap dengan tersengal, sekilas pandang ia pun terkejut serunya, Hi, Kiyo Losam, Jibun Tidan, mereka sudah sama gugur, tutur Pang Jing dengan suara berat. Ong Poan Hiap duduk dengan lemas dan termangu-mangu sekian lama. P, I, Kiyam Kek berdiri di depan Ong Poan Hiap, ucapnya sekata demi sekata, Boleh silakan kau turun tangan, kedatangan Ong Poa aku bukan untuk bertempur, teriak Tiun H.O.U. Jika tidak untuk bertanding, buat apa datang kemari jengek si baju putih. Serentak Ong Poan Hiap melompat bangun dan berteriak, kedatanganku hanya membawakan surat tantangan bagi jago pedang nomor 1 di dunia, engkau diharap pergi ke jago pedang nomor 1 jengek si baju putih. Hektometer, biarpun benar jago pedang nomor 1 juga harus tunggu giliran sampai pertandingan di sini selesai. Apalagi siapa yang percaya dia benar jago pedang nomor 1 setelah kau periksa surat tantangannya tentu tidak ragu lagi bergebrak dengan orang lain, tutur R.O.U. Malahan segera engkau akan percaya pengirim. Surat tantangan ini memang benar jago nomor 1, di mana surat tantangan itu tanya si baju putih. Tunggu sebentar dan segera akan diantar kemari, jawab Ong Poan Hiap. Tunggu? Memangnya harus tunggu berapa lama tanya Pek Iyamke. Paling lama 2 jam lagi, ujar Ong Poan Hiap. Si baju putih berpikir sejenak, katanya kemudian, baik, akan kutunggu segera ia duduk di lantai tanpa bergerak lagi. Agaknya ia dapat duduk di manapun, setiap tempat dapat dijadikan tempat tinggal, ia bahkan dapat tidak makan minum berhari-hari, makanan busuk dan air kotor pun dapat ditelannya, sebab kecuali ilmu silat, rasanya tiada urusan lain yang terpikir olehnya. Ketika itu Ong Poan Hiap dan Maliang menyaksikan dari kejauhan kereta itu datang secepat terbang, mereka terkejut dan heran juga gembira. Cepat amat kuda ini, ucap Ong Poan Hiap sambil mengusap keringat. Ya, sejak kecil aku sudah berkawan dengan kuda, sampai kini sudah 20 tahun dan belum pernah kulihat kuda secepat ini, ujar Maliang dengan gegetun. Belum lenyap suaranya kereta itu sudah mendekat. Serentak Oh Put Jiw melompat ke tengah jalan sambil membentak. Berhenti disangkanya kereta yang dilarikan secepat itu pasti sukar berhenti mendadak. Maka sebelumnya ia sudah siap bila perlu akan mencemplak ke atas kereta itu. Siapa tahu kusir kereta itu lantas berswip, kedua ekor kuda serentak berferjing krak dan berhenti seketika. Terlihat kusir itu memakai topi lebar sehingga menutupi metu alisnya, meski habis berlari cepat, kedua ekor kuda itu tetap kelihatan gagah perkasa dan menyenangkan. Maliang seorang ahli kuda dan juga pencinta kuda, begitu melihat kedua ekor kuda bagus ini, seketika ia sangat tertarik, ia coba mendekatinya dan merabah bulu surinya. Oh Put Jauh memberi hormat, ucapnya, kebetulan Cai Hai ada urusan penting, mohon pinjam pakai kudamu sebentar, hehehe, apakah kau gila sahut si kusir dengan terkekeh, suaranya ketus, logatnya aneh. Selagi Oh Put Jauh melenggong, terdengar Maliang sedang berseru kaget, hah, Han Hiat Poma, kuda mestika berkeringat merah darah. Kiranya tangannya yang mengusap tubuh kuda itu berlepotan dengan air keringat kuda yang berwarna merah seru pada darah. Keruan Oh Put Jauh tambah terkejut, katanya kemudian, sahabat di dalam kereta, tiba-tiba penumpang kereta terbahak-bahak dan berkata, hahaha, dicari-cari tidak ketemu, didapatkan tanpa susah payah, haha, bagus, bagus sekali kera bicara orang ini pun berlogat aneh dengan kalimat tidak teratur, tapi segera Oh Put Jauh berseru kaget, hah, Jian Kiam Kiu, bulat ribu tahil emas dan ketika penumpang kereta itu keluar, ternyata benar dia inilah si pendek bun tak berbaju emas itu, kamsan adanya. Kamsan tersenyum misterius sambil memandang sekitarnya, lalu berkata, bagus, cuma kah sendirian di sini, bukankah Kin Heng juga berada dalam kereta Oh Put Jauh saling mengedit dengan Maliang, tanyanya kemudian, apakah kau susul kemari hendak mencari si muka kuda? haha, bagus, berbareng sebelah tangan Oh Put Jauh lantas menghantam. Tak tersangka bentuk tubuh kamsan yang bundar-buntak itu dapat bergerak dengan cepat dan lincah, sedikit mengegos dapatlah pukulan itu dihindarkan. Gerak tubuhnya yang aneh itu serupa bola menggelinding di tanah. Dalam pada itu Maliang juga telah memegang kaki si kusir dan diseret turun. Kurang ajar, dan perat si kusir dengan gusar. Tapi sebelum orang berdiri, sekali angkat dan disengkelit, kontan kusir itu dibanting lagi hingga setengah kelengar. Kusir itu sebenarnya terhitung jago kerajaan Wan yang tangguh tapi menghadapi Maliang sama sekali ia tidak bisa berkutik. Di sebelah sana Oh Put Jauh tampak berulang menghadapi serangan berbahaya. Kelihatan tubuh kamsan berguling kian kemari, Oh Put Jauh terkurung di tengah dan cuma diserang melulu tanpa bisa balas menyerang. Dalam keadaan begitu, kepandayan bulat Maliang tidak dapat memberi bantuan apa-apa, apalagi kufu kamsan memang sangat aneh, setiap kali ia menyerang, kena atau tidak, juga tidak peduli lawan balas menyerang atau tidak, selalu ia menggelinding pergi lagi. Kung fu seperti ini, memang sulit orang hendak melukainya, tapi begitu pula sama sulitnya dia hendak melukai lawan. Sungguh Maliang tidak pernah melihat Kera berkelahi pengecut semacam ini. Selagi bingung, tiba-tiba Oh Put Jauh berteriak, Aha, bagus, Ong Toa Syok datang di mana tanya kamsan sambil melompat bangun. Belum lenyap suaranya, kontan Oh Put Jauh menjotos dada orang, menyusul kaki pun mendepak, kontan kamsan terpental dan terguling-guling. Oh Put Jauh merasa tubuh orang yang terpukul olehnya terasa lunak sekali, sedikit pun sukar melukainya. Keruan ia terkejut dan heran. Siapa tahu, meski tidak terluka, tapi begitu melompat bangun lagi segera kamsan kabur secepat terbang. Maliang geleng-geleng kepala, geli dan gemas, ucapnya, dasar pengecut Oh Put Jauh tersenyum, katanya, kungfu orang ini sebenarnya di atasku, jika tahu dia takut mati, tentu sejak tadi ku kerjai dia. Akhirnya cuma ku gertak dia, waktu ia kaget dan melompat bangun, dapatlah ku jotos dan depak dia hingga kabur ketakutan. Memandangi Oh Put Jauh yang berkepala besar itu dan selalu mengulung senyum, diam-diam ia kagum juga bahwa si kepala besar ini ternyata juga dapat menggunakan akal dan tetap berlaku tenang meski keadaan cukup mencemaskan. Dengan tertawa Oh Put Jauh berkata pula, apapun juga kita harus terima kasih atas bantuannya mengantarkan kedua ekor kuda pusaka ini. Ayo lekas memindahkan si muka kuda ke sini dan segera kita berangkat agar tidak membuat gelali sahong locian pual, keduanya lantas bekerja cepat, tapi ketika mereka membuka pintu kereta semula, tanpa berjanji keduanya menjerit berbareng dan berdiri melongo seperti patung. Ternyata si muka kuda kinji yang semula meringkuk di dalam kereta kini telah menghilang. Seng Surya sudah semakin tinggi di tengah Cakrawala, perkampungan Lian Hunceng yang luas itu masih dalam keadaan sunyi senyap. Sinar Seng Surya pada akhir musim rontok tidak terlampau terik, namun beberapa ratus lelaki kekari yang berkumpul di halaman itu sama mandi keringat dan baju sudah basah kuyuk. Ong Po An Hiap, Ki Un Ha O U dan Pang Jing bernam sama duduk bersandar dinding, semuanya sama menatap ke arah pintu dan kelihatan gelisah sekali. Akan tetapi si baju putih tetap duduk tanpa bergerak serupa patung, baju putih tampak kekuning-kuningan tersorot sinar matahari sehingga menambah bentuknya yang misterius. Sialan, kenapa belum lagi muncul gumam Ong Po An Hiap? Mendadak si baju putih berdiri, dengusnya, dua jam sudah lalu. Oh, sudah dua jam, tukasong Po An Hiap dengan kikup. Di mana surat tantangan jago pedang nomor satu itu tanya si baju putih. Kukira satu, satu jam lagi pasti akan datang, jawab Po An Hiap dengan ragu. Sudah kunyatakan menunggu dua jam, maka cuma dua jam saja kutunggu, jengek si baju putih ketus. Waktu hanya tersiasa untuk menunggu sesuatu yang tidak jelas, hal ini tidak sesuai jiwa orang persilatan, memangnya yang kau tahu cuma pi bu, bertanding silat, lian bu, berlatih silat, dan jiwa persilatan segala sehingga urusan lain tidak kau peduli lagi. Apakah yang kau tidak tahu di dunia ini selain ilmu silat masih ada urusan lain yang menyenangkan, masih banyak kesenangan orang hidup, apakah semua itu tidak ingin kau nikmati lagi tukas pangjing? Perlahan si baju putih menjawab, jiwaku sudah kupersembahkan kepada ilmu silat dan urusan lain tidak perlu kupikirkan, suaranya perlahan, tapi tegas dan pasti tanpa ragu. Ong poan hiap menghela nafas. Kau sungguh seorang keranjingan ilmu silat, seorang gila silat, si baju putih tidak bicara lagi, perlahan dia angkat pedangnya dan berucap, silakan serentak tiun haou berdiri, katanya, jika demikian, biar aku. Pada saat itulah mendadak terdengar suara ribut di luar, orang banyak sama berteriak, itu dia, sudah datang, sudah datang, di tengah suara sorak ramai itu terseling pula derap kaki kuda. Hanya sekejap saja dua ekor kuda lari datang lantas serentak berhenti, dua penunggang kuda lantas berlari masuk dengan cepat. Hah, putih jiu, kau datang tepat, belum lanjut ucapan Ong poan hiap, mendadak air mukanya berubah dan bertanya, hei, li, dimana kinji itu dengan nafas masih terengah? Oh putih jiu menjawab dengan menunduk, dia, dia hilang, kejut dan gusar Ong poan hiap, teriaknya beringas, hilang katamu. Dalam keadaan hiap itu tertutup, mengapa dia bisa hilang malu dan juga menyesal Oh putih jiu, secara ringkas ia ceritakan apa yang terjadi. Berulang Ong poan hiap mengentak kaki, teriaknya dengan gusar, wah, bagaimana, bagaimana baiknya sekarang? Kau tahu betapa banyak tokoh bulim akan gugur karena kejadian ini Oh putih jiu tidak berani menanggapi. Kening Ong poan hiap tampak penuh butiran keringat, dengan sedih ia berkata pula, siapa, siapa yang menculik kinji? Siapakah yang tega bertindak sekeji itu? Meski Tiun HOU dan lain-lain sudah bertekad akan berkorban bagi ilmu silat, tapi harapan hidup yang baru timbul sekarang terputus lagi, betapapun, tertampil juga perasaan kecewanya. Dengan tergagap Oh putih jiu bertutur, jika tidak keliru dugaanku, orang yang menculik kinji itu dalam waktu singkat akan muncul di sini, mana mungkin, memangnya dia sengaja mengantar kematian ke sini ujarong poan hiap dengan gusar. Semua orang juga merasakan dugaan Oh putih jiu itu tidak masuk akal. Hanya Pang Jing saja yang berucap dengan halus kepada Oh putih jiu, coba ceritakan alasanmu menurut pendapatku, jika tujuan orang itu bukan sengaja menyelamatkan si muka kuda kinji, itu berarti tiada gunanya ia menculik kinji kecuali hendak menggunakannya sebagai sandora, kata Oh putih jiu. Jika begitu halnya, yang hendak diperas adalah kita sendiri, maka untuk itu dalam waktu sesingkatnya dan pada detik yang gawat dia pasti akan muncul di sini, sebab terlambat sedikit saja berarti nilai kinji akan merosot keras. Semua orang terkesiap oleh cerita putih jiu itu, mereka tidak mengirasi kepala besar ini dapat mengemukakan dalil yang tak terpikir oleh orang lain ini. Mau tak mau ong poan hiap manggut-manggut, ya, memang masuk di akal, mungkin, sekonyong-konyong pandangan semua orang terasa kabur, sesosok bayangan orang melayang masuk, Orang ini berbaju coklat, muka kaku tanpa emosi, ternyata bok long kun adanya. Tanpa pikir lagi segera Oh putih jiu tahu yang menculik kinji pastilah bok long kun, segera ia memberi tanda kepada ong poan hiap, Desisnya, apa yang puterka mungkin tidak keliru, walaupun sebagian besar orang yang berada di situ tidak kenal bok long kun, Tapi melihat bentuknya segera mereka sama tahu dia pasti tokoh jing bok kiong yang ditakuti itu. Ong poan hiap lantas melangkah maju sambil membentak, di mana kinji hei hei, cerdik juga anda, jawab bok long kun dengan terkekeh. Memang betul, si muka kuda itu memang berada padaku. Tapi bila kalian ingin melihat dia, ku rasa tidak begitu mudah, apa syaratmu, lekas katakan saja, desak ong poan hiap. Hei hei, anda memang orang yang suka terus terang, ujar bok long kun. Syaratku kiranya tidak sulit. Pertama, kalian harus berusaha mendapatkan tai hong ko bagiku dari tempat ci i hao, tanpa pikir rong poan hiap menjawab, itu tidak sulit, ah, janganlah terlalu cepat kau sanggupi, aku menjadi kurang percaya, ucap bok long kun. Asalkan lebih dulu kau bawa kinji ke sini urusan apakah pasti akan ku penuhi, teriak ong poan hiap. Tokoh kangong serupa kita selalu mengutamakan janji, sekali bicara tidak nanti dijelat kembali. Apalagi orang si ong, masa ku ingkar janji padamu bok long kun menatapnya sejenak, katanya kemudian, baik, setelah kau dapatkan tai hong ko, tentu akanku suruh orang untuk mengambilkan. Cuma syaratku tidak cuma satu itu, syarat lain juga bukan ku tujukan padamu, siapa yang kau tuju tanya ong poan hiap. Pandangan bok long kun beralih ke arah oh pot jiu, dikeluarkannya sebuah botol kecil, katanya, obat dalam botol ini tanpa warna dan tidak berbau, dicampur ke dalam air minum atau makanan tidak nanti diketahui orang, apakah maksudmu menyuruhku memberikan obat ini kepada poji dan minta dia mencampurkannya ke dalam minuman atau makanan cuwi tian kitanya oh pot jiu. He he, memang betul begitulah, bok long kun terkekeh-kekeh. Urusan ini pun mudah, biarpun pekerjaan berpuluh kali lebih sulit juga takanku tolak, kata oh pot jiu. Apalagi sudah lama kami merasa benci terhadap perempuan si cuwi itu, ia merandek sejenak, lalu menyambung, meski diriku bukan tokoh ternama, paling tidak juga anak murid perguruan terhormat dan sama sekali takkan ingkar janji, untuk ini mohon ciampur jangan khawatir, ia terus terima botol kecil itu dan disimpan baik-baik, sikapnya kelihatan sukarlah tanpa paksaan sedikitpun. Bok long kun tampak sangat senang, ia menengadah dan tertawa, katanya, tindakanku biasanya tidak suka memetetkan orang hingga habis-habisan, bila kalian suka bicara secara belak-belakan pasti kulayani secara terbuka pula, belum lenyap suaranya ia terus melompat keluar, hanya sebentar saja ia sudah masuk lagi dengan membawa seorang, siapa lagi kalau bukan kinji si muka kuda. Rambut si muka kuda tampak semrawut, muka bengkak mati merah dan sedang melototi bok long kun dengan penuh rasa benci, agaknya bok long kun tidak lupa pada dendam kejadian yang lalu, sehingga telah menghajar si muka kuda. Belang, begitu masuk segera bok long kun membanting si muka kuda ke lantai. Ong Po An Hiap merasa lega melihat orang yang diharapkan dalam keadaan baik-baik, cepat ia membangunkannya dan bertanya, ini dia surat tantangannya ini, terhitung surat tantangan apa jengek si baju putih. Biasanya dia tidak pernah memperlihatkan sesuatu perasaan kejut atau heran meski melihat sesuatu yang luar biasa, tapi sekarang tidak urung nadanya terdengar mengunjuk rasa heran. Segera Ong Po An Hiap merobek baju kinji sehingga kelihatan ketujuh bekas luka yang kini sudah kering, sekilas pandang bekas luka itu tidak ada sesuatu yang janggal, hanya saja bagian luka itu terletak pada hiat sepenting di tubuh manusia, bila mana tusukan itu lebih dalam satu senti, tentu jiwa sasarannya sudah melayang. Sebelum Ong Po An Hiap memberi penjelasan, pandangan si baju putih sudah tertarik oleh bekas luka itu, tanpa terasa ia melangkah perlahan mendekati kinji. Suasana sunyi senyap, setiap orang sama menanti reaksi si baju putih setelah memeriksa bekas luka itu, perasaan semua orang tertekan seakan-akan tertindih barang berat. Kelihatan wajah si baju putih yang pucat itu bersemu kemerahan yang penuh semangat, sorot matanya yang selalu dingin itu juga menampilkan emosi yang terbakar. Sekonyong-konyong tangan si baju putih bergerak cepat, sekaligus ia tepuk tujuh kali di tubuh kinji, setiap tepukan itu tepat pada bagian bekas luka itu. Kinji menjerit, pernapasan yang sesak sejak terluka itu mendadak terambus dan terasa lega, sekuatnya meronta lepas dari pegangan ongpuan hiap dan lari keluar, tapi baru beberapa langkah dekat pintu lantas jatuh tersungkur. Si baju putih tidak memandangnya lagi, ia angkat pedangnya dengan ujung ke atas dan kelihatan agak gemetar, dengan suara agak gemetar juga ia berseru, haha, akhirnya ada juga seorang yang dapat menjadi tandinganku, mendadak ia berlutut dan menunduk, rambutnya yang panjang terurai, ia seperti lagi mengheningkan cipta, seolah-olah sedang berterima kasih kepada Tian yang telah memberi seorang lawan, seperti juga lagi memuji kebesaran Tuhan yang dapat menciptakan seorang kesatria yang dapat menjadi tandingannya. Semua orang sama melongo dan entah bagaimana perasaannya. Oh putih jiu terharu juga oleh adegan yang aneh ini. Tiba-tiba terdengar orang menjeret kaget diserta hiring ke kuda, tahu-tahu boklong kun melayang ke sana. Kiranya pada saat semua orang meleng mendadak si muka kuda alias kinji mencemplak ke atas kuda berkeringat darah yang ditunggangi oh putih jiu waktu datang tadi dan dilarikan secepat terbang. Kinji memang orang kerajaan wan, negeri yang terkenal menghasilkan kuda ternama, dengan sendirinya kepandayanya naik kuda jarang ada bandingannya. Begitu memburu keluar, serem tak berboklong kun mencemplak kuda merah satunya lagi. Beberapa lelaki kekar segera menubruk maju hendak mencegah, tapi mereka tidak ada artinya bagi boklong kun, hanya dengan sebelah tangan dan sebelah kaki saja, kontan beberapa orang itu dihantam dan didepak terjungkal. Jangan lupa apa yang telah kau sanggupi, sambil berseru kuda boklong kun lantas membedal secepat terbang, hanya sebentar saja lantas menghilang. Sayang, sayang berulang mali yang mengentak kaki. Kuda, kuda keringat darah itu, memang bukan milik kita, kenapa mesti dibuat sayang ujarah putih dengan tertawa. Walaupun terjadi keributan, namun si baju putih tetap diam saja tanpa bergerak. Setelah sekian lama barulah ia berdiri, katanya, orang yang menggunakan pedang sebagai surat tantangan sekarang berada di mana di pantai laut timur, tuturong poan hiap. Harap membawaku ke sana, kata si baju putih. Cai hai siap untuk berangkat, sahutoh putjiu. Si baju putih memandangnya sekejap dan berkata, baik, ayo berangkat ketika melangkah sampai di ambang pintu, mendadak ia membalik tubuh dan berkata, semangat ilmu silat laksana mendaki gunung, bila mana dapat mendaki puncak tertinggi, gunung lain tidak perlu didaki lagi, sampai di sini, ia terus melangkah pergi tanpa berpaling pula. Kawanan lelaki kekari yang berkerungun di luar sama memberi jalan baginya, tertampak rambutnya berkibar tertiup angin, wajah tetap dingin, setiap langkahnya tetap sama jaraknya, tegap dan mantap, seakan-akan segala urusan di dunia ini tidak mungkin dapat mengubah pendiriannya yang kukus dan jangan harap pula akan merintangi tujuannya mendaki puncak tertinggi ilmu silat. Oh putjiu lantas mohon diri juga kepada semua orang dan menyusul pergi bersama si baju putih. Segera Tiun HOU berteriak, pertarungan di pantai laut ini pasti lain daripada yang lain, betapapun aku tidak mau kehilangan kesempatan baik ini, sekarang juga ingin ku berangkat ke sana, Pang Jing juga berseru, betul, setiap orang persilatan tentu tidak mau sia-siakan tontonan yang tidak pernah terjadi ini, untung di sini banyak tersedia kuda bagus, jika mau, hadirin silakan menggunakan kuda dan mari berangkat bersama, selama hidupku tidak biasa naik kuda, selahong ku anhiap dengan tersenyum. Maka biarlah ku berangkat lebih dulu, sepanjang jalan juga sekalian ku siarkan berita besar ini agar kawan kangong sama berangkat ke sana untuk menyaksikan pertarungan menarik ini, sekaligus juga dapat memberi bantuan semangat kepada Cii HOU, selagi semua orang bermaksud mengantar keberangkatannya, siapa tahu sekali berkelebat bayangannya, tahu-tahu po anhiap sudah pergi jauh. Jago pedang akan bertanding di pantai timur. Jago pedang nomor satu zaman ini, Cii HOU, akan bertanding dengan tokoh misterius berbaju putih yang berulang membinasakan puluhan tokoh kangong, berita ini dalam waktu singkat telah tersiar kemana-mana. Tokoh Gakkah Jiang Gakkhyong yang terkenal dengan tomaknya saat itu sedang minum arak, begitu menerima berita itu serintah ia taruh cangkir arak dan langsung berangkat ke pantai timur, sampai kawan yang asik minum arak bersama dia juga tidak diberitahu. Ho Yan Siu, si cambuk kilat, saat itu sibuk mencuci kudanya dengan telanjang badan, demi mendengar kabar itu, tanpa pamit pada keluarganya langsung ia memakai bajunya dan mencemplak ke atas kuda, terus berangkat. Liyong Hao Utu Tuching, si golok naga dan harimau, ia habis makan dan sedang berjalan-jalan mencari angin, tiba-tiba dilihatnya Ho Yan Siu membedal kudanya lewat secepat terbang, segera ia tanya kawan itu ada urusan apa, begitu tahu peristiwa yang akan terjadi di pantai timur itu, segera ia pun mencemplak dan membonceng kuda Ho Yan Siu. Di kota Buho, si pangan kilat Tojiweng dan si golok terbang NIO Segi, karena berebut pasar barang dagangan keduanya sama membawa anak muridnya dan bermaksud perang tanding. Tapi begitu mendapat kabar pertarungan yang akan berlangsung di pantai timur, serentak runtuh semangat tempur mereka, akhirnya kedua orang menumpang sebuah kereta dan berangkat bersama ke pantai timur, banjir darah yang hampir timbul antara kedua pihak seketika urung terjadi. Ada orang lain lagi yang menerima berita melalui macam-macam kera, maka sebelum si baju putih bersama Oh Putjiw melintasi wilayah Soatang, lebih dulu berita pertarungan itu sudah tersebar sampai di pantai. Sepanjang jalan, di mana dan kapan saja, setiap orang persilatan, asalkan mendengar berita yang menggemparkan itu, yang asik makan bisa segera meninggalkan santapannya, yang lagi berjudi bisa serentak bubar, semuanya ditinggalkan untuk segera berangkat menyaksikan pertarungan yang unik itu. Gembong bajak laut Chi Siliong Siu Tian Chee, si naga jenggot merah, sudah memperhitungkan kedatangan para pahlawan persilatan, maka beberapa hari ia perintahkan anak buahnya dengan kerja lembur memasang puluhan, bahkan ratusan rumah sepapan di sekitar pantai. Tamu yang datang terlambat sedikit tetap tidak mendapatkan pondokan. Tapi banyak orang yang biasa hidup mewah di rumah, demi menyaksikan pertarungan yang luar biasa ini, mereka rela tidur di tempat terbuka beralas kantikar. Hanya dalam beberapa hari saja orang sama berjubal di pantai timur, kapal layar panca warna yang berlabuh di tengah laut itu tampak gemerlapan di kejauhan. Menjelang maghrib, si baju putih dan oh put jiu sudah menyeberangi sungai lu. Sepanjang jalan jago pedang misterius itu selalu memilih jalan kecil yang sepi, melalui hutan belukar dan tidak mau melalui jalan raya, jiwanya seakan-akan sudah dipersembahkan kepada ilmu silat, urusan lain tidak ada yang terpikir olehnya. Jika sudah lelah dalam perjalanan, dimanapun mereka lantas menggeleptak terus tidur, biarpun di tengah hutan belukar juga tidak peduli. Kalau lapar, dengan batu ia timpuk burung atau kelinci untuk dijadikan makanan secara mentah. Hidup secara primitif serupa manusia purba ini, jika orang lain, sungguh satu hari saja tidak betah. Namun oh put jiu memang aneh pembawaannya, ia dapat menyesuaikan diri dengan siapapun. Asalkan tempat yang dapat dibuat tidur tokoh berbaju putih itu, ia pun dapat ikut tidur dengan nyenyak. Bila mana si baju putih doyan, makanan mentah pun dapat diganyangnya. Jika wajah si baju putih selalu dingin kaku, sebaliknya oh put jiu selalu tersenyum simpul. Bila si baju putih jarang bicara, sama sekali oh put jiu tidak ambil pusing. Hari itu mereka sudah menyeberangi sungai lu, keduanya melanjutkan perjalanan sejak pagi hingga maghrib. Meski si baju putih tetap tidak letih sedikitpun, namun oh put jiu sudah kehabisan tenaga dan bertahan sekuatnya. Walaupun langkahnya sudah berat, namun put jiu tetap tersenyum, sama sekali tidak mengeluh. Tiba-tiba si baju putih memandangnya sekejap, lalu berhenti dan duduk. Diam-diam put jiu menghela nafas lega, cepat tiap pun duduk dan berbaring, anggota badan terasa longgar seluruhnya, sukar diceritakan enaknya, biarpun disediakan hadiah sebesar gunung juga ia tidak mau melangkah lagi. Mendadak terdengar si baju putih menengadah dan menarik napas panjang sambil bergumam, Pek Semkong, sungguh lelaki sejati sudah sekian lama oh put jiu menempuh perjalanan dengan dia, sekarang ucapan orang yang pertama adalah memuji gurunya, tentu saja ia terkejut dan juga senang, ia menjadi bingung dan entah apa yang dikatakan. Selang sebentar lagi, kembali si baju putih berkata, kau pun boleh juga, kalimat singkat ini tercetus dari mulut tokoh semacam si baju putih, sungguh jauh lebih berharga daripada ucapan beribu orang lain. Terima, terima kasih, ucap oh put jiu dengan tergagap. Si baju putih menengadah memandangi langit biru kelam dan tidak bicara lagi. Oh put jiu tidak berani mengganggunya. Saat itu cuaca sudah mulai gelap, bumi raya ini terasa sunyi sepi, angin meniup sepoi sepoi entah apa yang sedang dipikirkan tokoh misterius itu. Memandangi profil orang yang serupa patung itu, timbul perasaan haru wah put jiu, pikirnya dengan gegetun, apakah selama hidupnya selalu dirundung kesepian seperti ini? Memangnya dia tidak mempunyai seorang pun sanak keluarga atau sahabat? Apa saja yang dikerjakannya selama hidup ini? Apa yang dipikirkannya? A.I., dia dapat mencapai puncaknya ilmu silat, siapa pula yang dapat ikut menikmati puncak keberhasilannya? Siapa pula dapat ikut mengenyam kejayaannya? Mungkin semua itu hanya semakin menambah kesepiannya saja, seketika oh put jiu merasa kehidupan si baju putih yang serupa teka teki itu sungguh penuh mengandung kepedihan dan kemalangan, biarpun ilmu silatnya setinggi langit, namun kehidupannya justru guram kelabu. Tiba-tiba si baju putih berdendang perlahan membawakan lagu yang memilukan, membayangkan dukan estapa kaum kesatria yang nelangsa. Oh put jiu menghela nafas, katanya tiba-tiba, Anda selalu menyendiri dan mencari kesunyian, padahal dengan kesanggupan Anda, kiranya tidak perlu berduka, si baju putih tidak menjawab, sampai sekian lama barulah ia berkata, inilah lagu kesukaan mendiang ayahku, dalam hatinya seperti banyak menyimpan kedukaan dan ingin dilampiaskannya, namun sampai di sini mendadak ia berhenti bicara. Oh put jiu menghela nafas, seperti dapat menemukan setitik jawaban dari asal-usul orang yang seperti teka-teki itu, ia coba memancing lagi, ayah anda pasti orang yang luar biasa, orang yang luar biasa pasti juga mempunyai pengalaman yang lain daripada yang lain, kembali si baju putih terdiam agak lama, katanya kemudian, mendiang ayahku memang memiliki bakat luar biasa, beliau mahir berbagai kepandayan, tapi lantaran itu juga perhatiannya terpencar sehingga ilmu silatnya sukar mencapai puncak. Karena itulah setiap pertempuran beliau selalu kalah dan hidup nelangsa, kenyang dihina orang dan akhirnya berlayar jauh ke lautan sana. Sudah berpuluh tahun, ia merasa bicara terlampau banyak, maka mendadak berhenti dengan wajah muram. Namun nurayan singkat itu sudah cukup membuat pikiran Oh Putjiw berpikir jauh, ayah orang ini tentu menyesali nasib sendiri, maka menyuruh putera kesayangan mengesampingkan segala urusan dan hanya mencurahkan segenap perhatian untuk berlatih ilmu silat. Dari nyanyiannya yang penuh rasa duka dan penasaran tadi, tentu mati pun orang tua itu tidak tenteram. Karena sejak kecil orang berbaju putih ini sudah dicekoki rasa penasaran, dengan sendirinya ia pun benci kepada sesamanya dan ingin mempersembahkan jiwa raganya demi ilmu silat, dari urayan ringkas si baju putih dapatlah ia menarik kesimpulan asal-usul orang, tapi hal ini entah membuatnya senang atau gegetun. Tiba-tiba si baju putih berkata pula, Tentang asal-usulku, orang lain tidak berhak mengetahui, biarpun sudah ku ceritakan sekadarnya, hendaknya semuanya kau lupakan saja, ucapannya ketus dan dingin, sedikit pun tidak ada perasaan halus lagi. Nyata, meski pintu kehidupannya yang kesepian selama ini baru terbuka sedikit sakin tidak tahan, tapi baru saja tersingkap setitik segera dirapatkannya kembali. Pada saat itu di atas kapal layar panca warna di tengah hanjungan yang mewah, siyao kongcu atau si putri cilik lagi asik merangkai bunga. Lengan bajunya tersingkap tinggi sehingga kelihatan lengannya yang putih bersih. Serupa salju. Tangannya yang putih kecil itu memegang setangkai bunga kamelia yang mekar dengan indahnya, namun pot bunga masih kosong. Pui poji duduk di samping dan sedang memandang si nona cilik itu dengan kesima, ingin tahu kera bagaimana anak darah itu merangkai bunga. Cui tianki duduk di depan mereka dengan memegang sejilid kitab setengah tergulung, entah sedang membaca atau lagi melamun. Mendadak siyao kongcu membuang bunga yang dipegangnya dan mengomel, ah, tidak mau lagi, hei kenapa tanya poji dengan terbelalak. Ditonton olahmu, caraku merangkai selalu jelek, ucap siyao kongcu. Cui tianki mengulet kemalasan, katanya tiba-tiba dengan tertawa genit, eh suami cilik, lekas kemari menemaniku membaca daripada duduk di sana membuat jemuh orang, sembari bicara ia menjulur tangan dan menarik poji ke sana, katanya pula dengan tertawa, sayang, duduklah di sini. EHM, bagus kedua orang jadi duduk berjajar dan mulai membaca. Siyao kongcu memandang mereka, mendadak ia berdiri dan mondar-mandir beberapa kali, lalu duduk pula, gunting dipegangnya dan bunga tadi dipotong-potong hingga wancur. Cui tianki meliriknya sekejap, ucapnya dengan terkikik, hei, suami cilik sudah kusinkirkan kesini, masa caramu merangkai bunga belum baik juga sambil memainkan gunting siyao kongcu menjawab dengan mengentak kaki, ai, sebal, dan kesal. Cui tianki tertawa geli, katanya sambil menepuk bahu poji, coba lihat, kau duduk di sana membuat orang sebal, setelah kau duduk di sini orang pun kau bikin kesal. Wah, lantas bagaimana baiknya di aku kira paling baik mati saja, ucap siyao kongcu dengan menggigit bibir. Aduh, kan aku bisa jadi janda, seru cuit tianki dengan tertawa. Oh, suamiku cilik, janganlah kau mati, aku takkan mati, kalian jangan khawatir, ucap poji. Mendadak siyao kongcu mendekati anak muda itu, ia pegang lengan poji dan digigitnya sekali dengan gemas. Keruan poji menjerit kesakitan dan jatuh terperosot dari tempat duduknya. Tiba-tiba terdengar suara gemerencing yaring berkumandang dari sana, lingji tampak menolak pintu dan melongo ke dalam, ucapnya dengan tertawa, wah, ketiga anak ini sungguh nakal, bisa terbalik kapal ini karena tingkah pola kalian, cuit tianki tertawa dan mengomel, budak setan, coba katakan lagi, anak mana? Yang kau maksudkan memangnya apa jika kau bukan anak ujar lingji dengan terkikik? Apaan? Coba katakan lagi, sembari mengomel tianki memburu ke sana, segera ia hendak mengitik-ngitik ketiak lingji. Sebelum tangan orang menyentuh tubuhnya lingji sudah tertawa tertial-kial dan setengah berjongkok, ucapnya, Oh, cici yang baik, ampunilah aku. Engkau bukan, bukan anak kecil, engkau ne, nenek. Oh, poji, lekas, tolong, bini nenek munakal, begitulah karena senda gurau nya, terlihat cuji juga menolak pintu dan melangkah masuk, melihat perbuatan mereka, ia pun geli, katanya, Sudahlah, jangan ribut lagi. Semua orang sudah naik ke sana, hanya kalian yang sedang ditunggu, siapa yang menunggu kami? Tanya cuit tianki sambil melepaskan lingji. Dengan terengah lingji mengomel, coba, sampai lupa pada urusan penting, Hoya menyuruh segenap penumpang kapal ini sama naik ke ruangan atas, ada pesan yang hendak dibicarakannya. Di ruangan besar tercium bau harum semerbak. Lebih 20 anak gadis berbaju sutra sudah berkumpul di situ, meski lagi bicara perlahan dan bergurau, namun jelas sama ingin tahu entah pesan apa yang hendak diberikan oleh Hoya atau junjungan mereka. Ketika rombongan poji masuk ke ruangan besar itu, ia pun ketularan oleh suasana yang kelihatan prihatin itu, tanpa terasa lenya pula senyum yang menghiasi wajahnya. CIHOU belum lagi muncul, poji memandang jauh keluar sana bersandar jendela, dilihatnya cahaya seng surya terang-benderang, ombak bergemuruh di lautan, di daratan sana bayangan orang tampak berjubel-jubel entah berapa banyaknya, semuanya sedang memandang ke arah kapal layar ini. Di tengah gemuruh ombak dan deru angin terkadang terseling pula suara tertawa orang dari kejauhan, agaknya orang-orang yang menunggu di daratan itu sedang berkelakar karena sudah kesal menunggu. Tiba-tiba terdengar orang berdehem perlahan, suasana dalam manjungan seketika sunyi senyap. Waktu poji berpaling, dilihatnya CIHOU sudah duduk di kursi besar di depan pintu angin. Sinar metu CIHOU yang tajam menyapu pandang sekejap segenap hadirin. Poji merasakan sinar metu itu mengandung semacam wibawa yang sukar dijelaskan, tanpa terasa ia menunduk. Meski CIHOU belum bersuara, namun dalam hati setiap orang lamat-lamat sudah merasakan semacam firasat yang tidak baik, suasana tambah hening. Tiba-tiba berkumandang suara langkah orang banyak, masuklah peluhan orang perempuan kekar berbaju biru sama mengusung sebuah peti kayu jandana, pada tepian setiap peti itu dilingkari lapis tembaga, mereka berbaris hirmat dan tidak berani bersuara. Taruh dan buka, kata CIHOU dengan suara berat. Segera orang-orang perempuan itu menaruh peti masing-masing ke lantai dan membuka tutup peti. Serentak terlihat cahaya kemilau batu permata. Ternyata isi berpuluh peti itu adalah harta mestika yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan CIHOU berkata pula, harta benda milik keluarga ku hampir seluruhnya berada di sini, kecuali lingji dan cuji, setiap orang mendapat bagian satu peti, kawanan gadis jelita sama terperanjat, seru mereka dengan suara gemetar, Wah, kenapa, kenapa begini? Apakah, apakah hamba berbuat sesuatu kesalahan sehingga HOU ya hendak, hendak memecat kami? CIHOU tertawa, katanya, sudah sekian tahun kalian menghamba padaku, bila mana mengalami sesuatu esok dan mati, ku khawatir kalian akan hidup kapiran tak terurus. Maka sengaja ku berikan bagian masing-masing satu peti harta benda ini, kiranya cukup untuk hidup senang selama hidup kalian. Semoga kalian akan mendapatkan jodoh yang cocok dan tidak sia-sia berkumpul sekian tahun denganku, belum habis ucapannya, banyak di antara anak darah itu mencucurkan air mata, banyak yang berseru, HOU ya tampak sehat dan kuat, tanpa sebab kenapa bicara seperti ini musuh tangguh berada di depan mata, pertarunganku ini sukar diramalkan akan mati atau hidup, tutur CIHOU. Jika sebelumnya tidak khawatir masa depan kalian, maka hatiku dapat tentera menghadapi pertarungan maut nanti, meski ia bicara dengan tenang dan tertawa, dibalik tertawa itu terasa juga agak muram. Kawanan gadis itu sambil berlutut, ingin bicara tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba siau kongcu menangis dan berteriak, Ayah, jika engkau tidak yakin akan menang, buat apa mesti bertempur menghadapi dia mendadak CIHOU menarik muka, dan beratnya, kau anak kecil tahu apa? Meski dalam pertarungan ini aku akan mati juga tidak dapat kuelakan dan tiada pilihan lain. Apalagi kemungkinan kalah atau menang dalam pertarungan ini juga belum pasti, kesempatan di antara separuh-separuh. Kau adalah anak kesayanganku, hendaknya ingat dengan baik bahwa ada yang tidak boleh kau lakukan dan ada juga yang perlu kau lakukan. Inilah petuah yang menjadi cermin kaum persilatan kita, siau kongcu tidak berani bicara lagi, namun tangisnya juga tiada berhenti. Ada yang tidak boleh dilakukan dan ada yang harus dilakukan, tiba-tiba darah dalam rongga dada poji bergolak oleh ketegasan pesan ini. Waktu ia berpaling kesana, semua orang sama mencucurkan air mata, ada yang menggerung, bahkan cuwi Tianqi juga berlinang air mata dan tidak sampai hati menyaksikan adegan yang mengharukan ini. Cihau menengadah, memandang awam di luar jendela, setelah termenung sejenak, kemudian berkata, Lingji, Cuji, seharusnya akan ku kembalikan juga kebebasan kalian, cuma, ia menghela nafas perlahan, lalu menyambung dengan menunjuk siau kongcu, cuma dia sesungguhnya masih terlampau kecil dan perlu orang menjaganya. Kalian berdua sudah lama mendampingi dia, Sekarang ku serahkan dia kepada kalian bersama kapal layar ini dan semua sisa barang yang berada di sini. Ai, sungguh aku tidak tega membuat usia muda kalian tersiasia di lautan ini, namun, air mata memenuhi muka Lingji dan Cuji, mereka berlutut dan meratap, Oh, jangan Houya bicara demikian, sekalipun Houya menyuruh kami mati juga kami sukarlah, kawanan gadis yang lain juga sama menangis dan meratap, kami rela ikut mati bersama enci Lingji dan Cuji daripada meninggalkan kapal ini, dengan suara berat Cihau berkata pula, ada sementara urusan bila mana sudah berhadapan sukar dipaksakan, apalagi usia kalian masih muda belia, mana boleh sembarangan bicara tentang mati. Meski air mukanya kelihatan prihatin, namun sikapnya tetap sangat tenang. Poji termangu-mangu memandangi kawanan gadis yang menangis sedih itu, memandang Cihau yang selalu bersikap tenang dan sabar itu, tanpa terasa timbul semacam perasaan yang aneh, pikirnya, seorang bila menghadapi saat antara mati dan hidup dan tetap dapat bersikap tenang serupa Cihau ini, maka dia kalau bukan manusia yang memang berdarah dingin, tentu dia seorang pahlawan sejati yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab menghadapi segala apapun, pada saat itulah, sayup-sayup terdengar suara ribut di daratan sana, terdengar orang lagi berteriak, itu dia sudah datang, sudah datang, tanpa terasa hati Poji juga tergetar, ia coba berpaling dan melongo keluar jendela. Terlihatlah sebuah sampan sedang meluncur kemari dari tepi daratan sana. Dua orang lelaki bertelanjang dada sedang mendayung dengan kuat. Seorang lelaki kekar lain berbaju hitam ringkas berdiri tegap di haluan sampan. Dari jarak belasan tombak, orang itu lantas berteriak, lapor Hoia, Pek Ih Kiam Kek itu sudah datang, tentu saja segena penumpang kapal layar panca warna samad terkesiap, melulu nama Pek Ih Kiam Kek atau si jago pedang berbaju putih yang singkat itu entah sudah mengandung betapa besar daya tarik yang cukup mengguncangkan suasana dan membuat orang terkesiap. Terima kasih telah menonton!